. Panitia HRI ke-78 Kampung Kijangkar Galang Dana Santunan Anak Yatim bersama tokoh masyarakat Suhut Jaya Kusuma. Expos TV, dalam rangka memperingati HRI ke-78 menggelar Tasyakur Binikmat, pada Senin malam tanggal 16 Agustus tahun 2023. Dengan Santunan Anak Yatim Piatu penampilkan grup Dangdut Sahara Rokdut, ini sebagai bentuk syukur warga masyarakat Kampung Kijangkar RT 02 RW 02 Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Minggu Malam, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Pokoh masyarakat Suhut Jaya Kusuma sekaligus politisi partai ternama mengatakan malam Tasyakur ini dalam rangka menyambut HRI ke-78 dan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahasa. Santunan Anak Yatim ini bukan apa-apa, namun demikian tentunya kami masih bisa berbagi kepada Anak Yatim dan ini sebagai Tasyakur Binikmat sebagai penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan yang telah rela berkorban jiwa dan raganya. Tidak lupa juga khususnya kepada para panitia semuanya mudah-mudahan menjadi ladang amal kebaikan, ungkapnya. Menurutnya Kampung Kijangkar merupakan kampung yang sudah tidak asing lagi bagi dirinya, yang mana dulu pernah sekolah di SD Kijangkar pokoknya saya memiliki kenangan tersendiri semasa kecil, dan saya juga masih teringat di Kampung Kijangkar ada nama Pak Haji Kartobi yang memiliki kolam dan di tengah kolam ada batu bernama Batu Goong dan Ciburial, pungkasnya. Sukabumi, OIS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Dalam rangka memperingati hari 17 Agustus 2023, ini di Kampung Kijangkar RT-22 ya, buat jadi Pak RT-Kawil. Alhamdulillah, ke santu dan rakyat tim ini, saya bukan apa-apa untuk berbagi lah, ya, berbagi bersama, kita dalam rangka tasukur pinimat, mungkin kalau dulu para pahlawan kita yang telah gubur, mungkin kita untuk mengenang jasa-jasanya, yang dulu mungkin para pahlawan hanya mengorbankan jiwa, raga, harta benda, dan bahkan darah ya, tetapi kita hanya memperingati ini dengan penuh bahagia keceriaan, namun demikian mungkin untuk menerima 17 Agustus ini, kita tetap sabun pinimat, ada beberapa anak yatim, kita juga mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Terima kasih telah menonton!